Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin Ila yaumiddin Amma ba'du Alhamdulillah Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena dengan rahmat dan keruniannya lah Kita Alhamdulillah Dapat menikmati Hidup dan kehidupan ini Yang tentunya Tidak lepas dari Karunia Allah SWT Begitu juga Salawat Prisita Salam Semoga tetap terjurah Limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW Kepada keluarganya Kepada para sahabatnya Juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Dengan baik dan benar Mudah-mudahan Kita yang berupaya Untuk mengikuti jejak Langkah yang baik Dari para pendahulu kita Termasuk Nabi kita Muhammad SAW Alakallah SWT Memberikan kepada kita Semua hadiahnya Dengan memberikan izinnya Kepada Nabi untuk memberi syafaat kepada kita Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan mendiskusikan Ya atau Mengkaji Ya Pembahasan Selanjutnya Setelah Pembahasan yang berlalu Di akhir kita membicarakan tentang Kaedah yang ke-15 Ya Tentang Kesudahan yang baik Bagi orang-orang yang bertakwa Ya Bahkan Orang-orang yang bertakwa Memiliki Apa namanya Kesudahannya Atau Pembalasannya Tidak lain Kecuali hanya kebaikan Salah satunya adalah Allah memberikan Makraj Jalan keluar Solusi Dari segala permasalahan Yang dihadapinya Dalam hidup dan kehidupan ini Dengan Menjalani ketakwaan Kepada Allah SWT Ada pun pada Kesempatan yang berbahagia ini Kaedah yang ke-16 Yang diambil dalam Kaedah-kaedah Al-Quran Yaitu Katakanlah Tidak sama Yang buruk Dengan yang baik Ya Tidak sama Yang buruk Dengan yang baik Sahabatku yang Rahmatya Allah SWT Kaedah ini Terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat ke-100 Allah berfirman Katakanlah Tidak sama Yang buruk Dengan yang baik Ini Kaedah Al-Quran Yang agung Yang diperlukan oleh manusia Dalam rangka Membedakan Perkataan yang baik Dan perkataan yang buruk Dari Ucapan yang baik Dan ucapan yang buruk Dari Perlakuan Tingkah laku Perbuatan baik Duga perbuatan yang buruk Al-Khabis Yang disebutkan Dalam ayat ini Artinya Yang buruk Yaitu Suatu yang dibenci Karena kejelekan Dan kehinaannya Baik itu secara Materi Atau secara Maknanya Nilainya Jadi Keburukan itu Mencakup apa Semua yang batil Semua yang jelek Baik itu Dalam bidang Akhidah Keyakinan Seseorang Atau Kebohongan Dalam bentuk Ucapan Ya Atau juga Perbuatan Yang dilakukan Dalam bentuk Fisik kita Perbuatan yang jelek Maka Setiap Keburukan itu Kaidahnya adalah Tidak disukai Dan tidak diridui Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dalam Hukum pikih Mungkin Perkara yang buruk Yang lebih Farah itu Maka Dikategorikan Kepada larangan Atau juga Hal yang Makruh Hal-hal yang Buruk Sebetulnya Kan begitu Tapi yang paling Parah itu adalah Ketika ada Larangan Dari syariat Untuk dilakukan Atau dilarang Dengan cara Ditinggalkan Maka perbuatan tersebut Itu adalah Perbuatan buruk Jadi perbuatan Tidak disukai oleh Allah Dan tidak diridui olehnya Bahkan Perbuatan yang buruk Ucapan yang buruk Tadi itu membawa Kepada neraka jahannam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat ke-37 Dan menjadikan golongan Yang buruk Itu sebagiannya Di atas sebagian yang lain Lalu Kesemuanya itu Ditumpukan Dan dimasukkan Kedalam neraka jahannam Sahabat cabut Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi keburukan Yang disebutkan Dalam kaedah ini Semua perkara Berarti ya Ucapan Perbuatan Akidah yang Tidak disukai Dan tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang keburukan ini Semuanya adalah Akan Menyeret kepada Neraka jahannam Jika makna Al-Khabis Sudah jelas Bagi kita Maka Makna Yang satu lagi Adalah At-tahib At-tahib ini adalah Makna kebalikan Dari yang tadi Kalau tadi buruk Berarti sekarang Yang baik Yang baik Berarti Masuk di dalam Kaedah-kaedah Piki itu Biasanya dengan ada hukum Wajib dilakukan Ini sangat baik sekali Berarti Perkara yang wajib Harus dilakukan Oleh seseorang Maka ini menunjukkan Perbuatan Atau ucapan ini Baik Atau juga disebut Dengan Apa namun Perintahan oleh Kaedah Piki itu dengan Mustahab Atau dengan Mubah Maka semua ini Adalah termasuk Ada kategori Kepada At-tahib yang baik Oleh karena itu Sahabatku yang Dua perkara ini Pasti akan ada Di dalam kehidupan kita Sebagaimana Ada laki-laki Ada perempuan Maka Ada yang baik Dan juga ada yang buruk Begitu juga Yang lainnya Dan tidak sama Dalam Al-Quran Menyebutkan Tidak sama Antara baik Dan buruk Sebagaimana Antara iman Dengan kupur Antara ketaatan Dengan Kemaksiatan Antara penghuni surga Dan penghuni neraka Antara perbuatan baik Dan juga Perbuatan buruk Serta Antara Harta halal Dan juga harta Haram Itu tidak sama Oleh karena Al-Quran Dalam hal ini Membuat kaedahnya Lihat Kita Dalam Al-Quran Lengkapnya Surah Al-Maidah 100 ini Katakanlah Tidak sama Yang buruk Dengan yang baik Meskipun Meskipun Banyak yang buruk Itu Menarik hatimu Dan bertakwalah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang Yang berakal Agar kamu Mendapatkan Keberuntungan Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Dalam ayat ini Kontek pembicaraannya Adalah Tentang macam-macam Ya Bisa kita bawa Kepada makanan Maka makanan itu Ada baik Ada buruk Bisa kita bawa Kepada minuman Atau binatang buruan Atau Perincian Harta-harta halal Atau haram Semuanya bisa Dikategorikan Kepada dua Semua Itu pasti ada yang Baik Dan ada juga Yang buruk Sahabatku yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kaedah ini Bukan Memaksudkan Bahwa Tujuannya Bukan hanya memberitahu Ini baik Ini buruk Tidak sama Itu sudah jelas Kita akan Secara fitrah Manusia Sesuatu yang buruk Pasti akan Buruk Yang sesuatu Baik Itu pasti baik Dan keduanya Tidak akan sama Itu sudah fitrah Tetapi Ayat ini Sahabatku yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menunjukkan kepada Perintahan Memotivasi Untuk Mendekati Untuk Mengikuti Untuk melaksanakan Yang Baik Dan menjauhi Yang buruk Itu sebetulnya Esensi daripada Apa namanya Kaedah Al-Quran ini Ya Jadi Kenapa Karena Buktinya Di dalam Al-Quran Ini disebutkan Di dalam ayat ini Ketika Sebagian jiwa manusia Kan itu terdapat Kecenderungan Kepada perkataan Perbuatan Atau profesi Yang dilakukan Biasanya hal-hal yang buruk Mendahulukan Yang Apa namanya Yang buruk Kenikmatan Sehingga menunda Apa namanya Pahala yang Apa namanya Diakhirkan Atau juga Yang panah Daripada yang kekal Datang peringatan Suatu yang buruk Dengan gaya bahasanya Dalam Al-Quran Itu kan Lihat disini Walau A'jabaka Kasutul khabih Lihat Jangan kau Apa namanya Antara yang baik Dan buruk Itu tidak sama Walaupun yang buruk Itu menarik hatimu Subhanallah Lihat Dalam ayat ini Berarti Menunjukkan kepada Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Kita jangan sampai Hal-hal yang buruk Tadi itu Bisa mendorong kita Untuk melakukan Dan memilih Perkara tersebut Karena Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kan kita mendapatkan Ada Kelejatan Ya Kedong Atau kesenangan Atau Salah kaprahkan Dengan kebahagiaan Sesaat Seorang kan Lebih enak Apa namanya Melakukan hal-hal Yang spontan Kan itu Bekerja di Tempat-tempat Yang haram Kemudian dengan Melimpah gaji Dan Apa namanya Tunjangannya Atau dia juga Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang diharamkan Dia melakukan Perjinaan Karena Apa namanya Lebih ringan Dirinya Daripada menikah Karena kalau menikah Dia harus menanggung Apa namanya Istrinya Napkahnya Kemudian juga Dia harus bertanggung jawab Sedangkan Kalau untuk berjina Maka itu adalah Kenikmatan yang Bisa dilakukan Kapan saja Dan Itu akan mendorong Kepada hal tersebut Kan begitu Makanya Disini disebutkan Bahwa Apa namanya Walau A'jabakakas Ratul khubis Meskipun Banyak yang buruk itu Itu menarik hatimu Sahabatku yang dirahmati Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Yang terpenting Sebetulnya Di dalam Kaedah untuk Hal yang baik Dan hal yang buruk Itu adalah Bukan melihat Kepada Spontanitas Yang kita akan Dapatkan Tetapi Kelanggengannya Bukankah orang Yang melakukan Perjinaan Umpaman seorang Perempuan Dia mungkin Mendapatkan Kesenangan Seseat-seat itu Kan Tetapi setelah itu Maka dirinya Menjadi Ternodai Dan dia tidak akan Setahun dua tahun Bahkan seumur hidupnya Dia akan ternodai Kehidupannya Kan begitu Kemudian Orang yang Minum Minuman Keras Dia mungkin Pada saat itu Senang-senang Kan gitu Mendapatkan Senangan Kemudian Apa namanya Didampingi dengan Wanita Kemudian juga Ada dengan Musi Kemudian dia Senang-senang Pada saat itu Kan itu hanya Seseat Setelah itu Apa yang terjadi Pada dirinya Maka mendapatkan Keburukan Dalam sikapnya Kemudian Apa namanya Jiwanya menjadi Hilang Karena Epek Dari makan Minum Komar Tadi Kemudian Dia sudah Melakukan Perbuatan Yang haram Kepada Seorang wanita Dan lain sebagainya Yang 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 terpenting Sebetulnya Adalah Mendapatkan Kesenangan itu Bukan hanya Tetapi Harus langgeng Maka Kelanggengan ini Akan kita dapatkan Dalam perkara-perkara Yang baik Oleh Karena Allah menyebutkan Dalam Al-Quran Tetapi Amal-amal yang Kekal lagi Solih Adalah Lebih baik Pahalanya Di sisi Tuhan Sahabat-sahabatku Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Jika Masalahnya Seperti itu Al-Khabis Yang buruk Walaupun Jumlahnya Banyak Kan itu Membuatmu Kagum Itu tetap Tidak akan Sama dengan Perbuatan Yang baik Kemudian Yang Walaupun Itu hanya Sedikit Oleh karena itu Sahabatku Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kehidupan Ini Adalah Kehidupan Untuk Mengambil Perkara-perkara Yang baik Bukan Perkara-perkara Yang buruk Sahabatku Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Al-Quran Menyebutkan Man Amila Salihan Mindakarin Aunsa Wahu Mu'min Fala Nuhian Nau Hayatan Taiba Wala Najyan Nahum Ajrahum Biahsani Makan Ya Malun Barang siapa Yang mengerjakan Amal soleh Baik laki-laki Perempuan Ke dalam beriman Maka sungguh kami Berikan kehidupan Yang baik Dan akan kami Beri balasan Kepada mereka Yang lebih baik Dari apa Yang mereka kerjakan Sahabatku Jangan kemana-mana Setelah Yang satu ini Sahabatku Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Maka Masalahnya sekarang Adalah Sudah tahu kita Al-Khabis Yang buruk Itu tidak sama Dengan yang At-Taib Yang baik Oleh karenanya Yang paling baik Itu yang harus kita Kenali Kemudian kita Cintai Dan kita Ikuti Dengan melihat Kepada syariat Apabila itu Diperintahkan Atau itu Dianjurkan Maka itulah Perkara-perkara Yang toyib Atau perkara Yang baik Sehingga Itulah kehidupan Yang akan Dijanjikan Kepada kita Sebagaimana ayat Tadi kita sebutkan Jadi siapa yang Mengerjakan Amal soleh Baik itu Laki-laki Mumpun Perempuan Kemudian Dalam keadaan Beriman Maka Allah akan Memberikan Kehidupan Yang baik Ini Epek Daripada kita Memilih Kepada perkara-perkara Yang baik Begitu juga Sahabatku yang Gerahmatik Allah subhanahu wa ta'ala Apabila seorang Mengambil perkara-perkara Yang buruk Seperti Apa namanya Memakan Harta haram Umpamanya Maka Dia akan Menjadikan Pada dirinya Sesuatu yang Tumbuh Dengan Tabiat keburukan Tadi Maka Akan terhalang Dari doa Kemudian juga Terhalang dari Rejeki Dan lain sebagainya Kemudian Tidak akan Semangat dalam Beribadah Karena terdondai Dengan hal-hal Yang buruk Sahabatku yang Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Orang-orang Yang memilih Kebaikan Ya Dari baik Dari perkataannya Perbuatan Dan kehidupannya Maka Tetaplah istiqomah Dalam hal ini Supaya Orang-orang Yang mendapatkan Istiqomah Dalam memilih Kebaikan Sehingga Baiklah Kematiannya Proses kembalinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Juga Itu akan Baik Allah berfirman Alladina Tatawafahumul Malaikatu Tayyibin Yaitu Orang-orang Yang diwapatkan Dalam keadaan Baik Oleh para Malaikat Sahabatku yang Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini sebetulnya Yang kita Apa namanya Perlukan di dalam Kehidupan kita Adalah Perkara Yang baik Ya Kemudian Kita memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Semoga Allah Memberikan kepada kita Petunjuknya Hidayahnya Sehingga Sehingga Allah Memberikan Apa namanya Petunjuk Untuk kita Mengikuti Hal-hal yang baik Dan menghindari Hal-hal yang buruk Kemudian juga Saking agungnya Kaidah ini Sahabatku yang Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada hal-hal yang Bisa kita Pelajari Kemudian kita Amalkan Ya Kaidah ini Kita amalkan Salah satunya Adalah Pertama Penekanan Akan pentingnya Memperhatikan Urusan Usaha Dengan cara Apa namanya Mencari rejeki Yang halal Ya Mencari rejeki Yang baik Ini berarti Kita praktikannya Seperti ini Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Mengecualikan Ya Tidak mengecualikan Seorang pun Dari hambanya Yang beriman Dalam memotivasi Perkara Ditambah dengan Ayat-ayat yang umum Memerintahkan Kecuali dalam Usaha yang baik Usaha yang baik Dalam mencari rejeki Lihat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 168 Ya ayyuhannasu Kulu mimma Fil ardi Halalan Tayyiba Wala tat-tabi'un Khutuati Syaitan Innahu lakub Adu'un mubin Hai sekalian manusia Makanlah Dengan hal-hal Yang baik Daripada Yang terdapat Di bumi Dan janganlah Kamu mengerti Langkah-langkah Setan Karena sesungguhnya Setan itu adalah Musuh yang nyata Bagimu Subhanallah Sahabatku yang Dia rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini kaedah Yang kita bisa Praktikan dalam Kehidupan kita Maka carilah Pekerjaan Carilah Profesi Carilah Penghasilan Dengan cara Perkara-perkara Perkara-perkara Yang baik Maka Kalau kita Berjualan Maka berjualan Dengan Berjualan Yang baik Tidak 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 dengan ada Tipu Muslihat Tidak dengan Ada bohong Dalam Mengukur Timbangan Atau lain sebagainya Atau dengan Ada janji-janji Palsu Atau kita Bersumpah Barang ini Adalah Bagus Padahal Nyatanya Tidak Atau lain sebagainya Begitu Juga Pilihlah Profesi Kita Dalam Berkerja Di tempat-tempat Yang halal Bukan Di tempat-tempat Yang haram Kemudian Kemudian Mendapatkan Rezeki Juga Di tempat-tempat Yang kita Berkerja Adalah Murni Tempat yang Halal Bukan Di tempat-tempat Yang haram Seperti Kita Mendapatkan Keuntungan Dari riba Atau Keuntungan Dari Suap Menyuap Atau Dari Cara Tipu Menipu Dan lain sebagainya Sahabatku Yang dirahmatilah Allah Karena kan Seseorang Dalam mencari Itu kan Ima dia Memiliki Keahlian Memproduk Sesuatu Sehingga Dia menjualnya Itulah Yang disebut Dengan Orang Yang Apa namanya Penproducer Dia punya Sesuatu Kemudian Juga Menjualnya Dia seperti Membuka Pabrik Atau Konveksi Baju Atau lain Sebagainya Tetapi Harus Ingat Apa yang Kita Keluarkan Juga Adalah Perkara Yang Baik Atau Seorang Mencari Usaha Itu Dengan Cara Selisih Keuntungan Jadi Kita Mengambil Barang Dari Sipulan Dengan Harga Modal Kita Jual Dengan Harga Yang Jual Kemudian Ada Selisihnya Maka Itulah Apa Namanya Upah Kita Maka Itu Juga Sama Yang Disebutkan Dengan Jual Beli Maka Lakukanlah Dengan Jual Beli Yang Baik Jangan Ada Tipu Muslihat Jangan Membohongi Orang Dan Lain Sebagainya Atau Terkadang Kita Juga Adalah Sebagai Karyawan Sebagai Karyawan Yang Kita Tinggal Di Tempat Seseorang Di Lembaga Seseorang Atau Di Tempat Seseorang Kita Berkerja Dengan Tenaga Kita Jadi Kita Tidak Memproduksi Sesuatu Atau Kita Tidak Menjual Sesuatu Tapi Kita Memiliki Tenaga Yang Dikerjakan Maka Pilihlah Pekerjaan Yang Tidak Ada Keharaman Di Dalamnya Inilah Sahabat Yang Rahmati Allah Subhanahu Praktek Nyata Kaidah Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Kali Bahkan Sahabat Yang Rahmati Allah Subhanahu Pesan Ini Juga Ada Khusus Disampaikan Kepada Para Rasul Makanya Para Rasul Atau Utusan Allah Subhanahu Wata Juga Diberikan Pesan Ini Untuk Mencari Perkara Perkara Yang Baik Dalam Masalah Reziki Jadi Dalam Usaha Mencari Reziki Jadi Yang Halal Itu Halal Bukan Dengan Cara Mencuri Makanya Allah Subhanahu Wata Secara Khusus Berfirman Dalam Masalah Ini Yang Sama Ya Ayuhal Rasul Kulu Min Tayyibati Wa Amalu Saliha Ini Bima Ta'amaluna Alim Hai Rasul Rasul Makanlah Dari Makanan Yang Baik Baik Dan Kerjakanlah Amal Soleh Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Subhanallah Ya Jadi Juga Memerintahkan Ini Kepada Para Rasul Begitu Juga Kita Sebagai Umatnya Yang Menggitu Kebaikan Kebenaran Maka Kita Juga Mempraktekan Kaedah Ini Dalam Mencari Rejeki Mencari Usaha Dengan Usaha Atau Rejeki Yang Halal Dan Ta'im Kan Begitu Yang Baik Baik Semua Ini Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Menguatkan Masalah Dan Memperhatikan Agung Ini Bahwa Usaha Yang Baik Yang Selalu Diperhatikan Bahkan Para Apa Namanya Orang-orang Soleh Terdahulu Juga Menjadikan Apa Namanya Pekerjaan Mereka Dengan Cara Mencari Yang Halal Itu Ada Sebuah Motivasi Mereka Untuk Mencari Perkara-perkara Yang Halal Jadi Ada Di antara Mereka Yang Melakukan Perjalanan Satu mil Perjalanan Yang Panjang Hanya Untuk Mencari Sesuap Nasi Begitu Ya Untuk Nasi Untuk Makan Dan Mereka Ini Meyakini Ini Adalah Pekerjaan Yang Halal Kan Begitu Bahkan Nabi Sallallahu Sallam Pernah Di Dalam Sebuah Hadis Mengajarkan Kepada Para Sahabat Kan Itu Bahwa Kita Berkerja Kemudian Mendapatkan Hasil Dari Pekerjaan Itu Kemudian Kita Makan Dengan Hasil Pekerjaan Dan Keringat Kita Lebih Baik Daripada Ini Motivasi Bagi Kita Oleh Karenanya Sufian As-Sawri Rahimahullah Berkata Inna Tolabal Halali Hua Amalul Abtali Apa Kata Sufian As-Sawri Inna Tolabal Halali Hua Amalul Abtali Sesungguhnya Mencari Rezeki Yang Halal Adalah Pekerjaan Para Pahlawan Dan Pada Hari ini Subhanallah Sahabat Yang Gerah Allah Subhanallah Banyak Pekerjaan Pekerjaan Yang Begitu Menggiurkan Ya kan Begitu Menggiurkan Tapi Jangan lupa Dalam syariat Itu Prosesnya Itu Pekerjaan Itu Harus Yang Baik Supaya Nanti Hasilnya Kita Mendapatkan Rezeki Yang Baik Jadi Para Orang-orang Soleh Terdahulu Terhadap Usaha Ini Yang Terpenting Adalah Kenapa Sebabnya Memberikan Perhatian Yang Khusus Pertama Bahwa Kita Sudah Mengetahui Bahwa Allah Subhanallah Itu Adalah Baik Dan Tidak Akan Menerima Kecuali Perkara Yang Baik Ya Kemudian Yang kedua Bahwa Usaha Ini Termasuk Juga Diantaranya Adalah Yang Menumbuhkan Jasad Kan Dengan Usaha Ini Diantaranya Menumbuhkan Jasad Maka Dalam Sebuah Hadis Juga Disebutkan Bahwa Orang Yang Tumbuh Badannya Itu Dalam Keseharian Dengan Perkara Haram Jadi Dengan Ditumbuhkan Badan Itu Dengan Hal-hal Yang Haram Maka Neraka Lebih Baik Baginya Oleh Karena Itu Sahabat Yang Gira Mati Allah Subhanahu Wata'ala Diantaranya Seringkali Diwasiatkan Adalah Banyak Bersedekah Untuk Harta Karena Kita Barang Tari Mungkin Terhilap Ketika Mendapat Rezeki Mungkin Ada Rezeki Yang Kotor Dan Maka Dalam Konsep Islam Orang Yang Kaya Orang Yang Tercukupi Itu Ada Konsep Jakat Ya Kan Untuk Membersihkan Harta Ya Barangkali Saja Kita Mungkin Ada Harta Apa Namanya Nanti Ada Yang Kotor Dan Selain Dari Itu Memang Ada Hak Orang-orang Pakir Miskin Di Sana Atau Ketika Kita Mendapatkan Harta Ada Harta Yang Subhat Dan Sebagainya Sehingga Hal itu Nabi Sallallahu Alhamdulillah Sallam Mewasiatkan Kepada Para Pedagang Lihat Di bidang Perdagangan Beliau Bersabda Dari Hadis Qais Bin Abu Gorozah Dia Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Keluar Kepada Kami Dan Kami Ini Dinamakan Maklar Kata Qais Bin Abu Gorozah Maka Nabi Mengatakan Wahai Orang-orang Para Pedagang Sesungguhnya Setan Dan Dosa Itu Hadir Dalam Jual Beli Setan Dan Dosa Itu Akan Selalu Hadir Dalam Jual Beli Maka Campurkan Atau Bersihkan Jual Beli Kalian Itu Dengan Sedekah Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata Jadi Kalau Kita Sekarang Melakukan Perbuatan Usaha Maka Disini Perlu Bagi Kita Menahasi Menahasi Diri Kita Dalam Perkara Ini Jangan Sampai Ada Perkara Perkara Yang Buruk Yang Kita Hasilkan Sehingga Barengi Dengan Dengan Sodakoh Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana Setelah Yang Satu Ini Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tadi Kita Mendapatkan Pembahasan Tentang Praktik Kita Dalam Memilih Perkara-perkara Yang Baik Itu Ada Penekannya Dalam Melakukan Usaha Jadi Dan Ketika Kita Mendapatkan Usaha Kemudian Kita Mendapatkan Penghasilan Juga Ditekankan Di Dalam Mendapatkan Harta Kita Bersihkan Harta Tersebut Barangkali Ada Perkara-perkara Yang Subhat Dan Lain Sebagainya Kemudian Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Contoh Praktik Yang Kita Bisa Terapkan Dalam Kehidupan Kita Mengenai Kaedah Ini Adalah Diantaranya Petunjuk Kaedah Ini Apa Bahwa Tidak Benar Ya Ada Itu Adalah Baik Nah Ini Patokan Ya Kan Dalam Ayat Ini Makanya Tadi Kan Ada Sebuah Ayat Menyebutkan Potongannya Itu Walau A'jabaka Kasratul Khabif Meskipun Banyaknya Yang Buruk Itu Menarik Hatimu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kita Bisa Menerapkan Kehidupan Sehari-hari Dalam Kehidupan Kita Bahwa Perkara-perkara Yang Baik Atau Perkara-perkara Yang Buruk Itu Tidak Dilihat Dengan Banyaknya Yang Melakukan Atau Banyaknya Yang Mengikuti Karena Kebanyakan Tidak Dipatok Bahwa Itu Adalah Sebuah Kebenaran Atau Sebuah Kebaikan Jadi Jumlah Yang Besar Itu Tidak Bukan Dengan Cara Mayoritas Atau Dengan Minoritas Begitu Tetapi Dalam Syariat Islam Tentunya Kita Kembali Kepada Kaidah Yang Sudah Kita Paparkan Tadi Bahwa Kalau Yang Buruk Itu Berarti Hal-hal Yang Dibenci Tidak Disukai Oleh Allah Adapun Perkara Yang Baik Itulah Perkara Yang Dicintai Perkara Yang Disenangi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Bisa Terlepas Dari Jeratan Perkara-perkara Yang Buruk Bukan Dengan Sebab Mengikuti Perkara Orang-orang Banyak Mengikutinya Makanya Renungkanlah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedikitnya Jumlah Pengikut Para Rasul Itu Sangat Sedikit Orang-orang Yang Melakukan Kemaksiatan Orang-orang Yang Menentang Para Rasul Itu Banyak Oleh Karena Allah Berfirman Dan Jika Kamu Menuruti Kebanyakan Orang-orang Di Muka Bumi Ini Nistaya Mereka Akan Menyesatkan Di Jalan Allah Sahabat Yang Gerah Mati Allah Subhanahu Kembali Juga Kepada Pembahasan Pertama Dari Contoh Orang-orang Banyak Melakukan Kerja Di Perkara-perkara Yang Riba Sekarang Mulai Menjamur Dengan Pinjam Meminjam Kemudian Cara Gade Kemudian Cara Yang Mudah Tetapi Dengan Melakukan Riba Itu Supaya Kita Memudahkan Transaksi Kepada Orang Membantu Orang Lain Kan Itu Sekarang Sudah Banyak Menggunakan Jasa Jasa Tersebut Tetapi Kebanyakan Melakukan Ini Bukan Menunjukkan Kepada Itu Perkaranya Baik Sahabatku Yang Gerah Mati Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Orang Yang Melakukan Kemaksiatan Kan Itu Kemudian Membuka Aurat Di Tempat Memban Umum Kemudian Banyak Dari Itu Dan Itu Tidak Menunjukkan Bahwa Itu Adalah Perkara Yang Baik Sahabatku Yang Gerah Mati Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Kaedah Ini Memberikan Kepada Kita Menguatkan Pentingnya Kepada Kita Sebagai Para Dai Kepada Para Ustadz Orang Orang Yang Menasehati Kepada Umat Untuk Memperhatikan Metode Ini Selamatnya Metode Ini Tidak Berpatokan Kepada Banyaknya Pengikut Nah Begitu Ya Tidak Banyaknya Pengikut Dan Tidak Dipahami Ini Kecuali Dengan Benar Adalah Orang-orang Yang Diberikan Taufik Dan Kesabaran Alayhi Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Terkadang Jumlah Yang Kecil Nah Itu Juga Terdapat Fitnah Dalamnya Jumlah Sedikit Terdapat Ujian Kan Selalu Fitnah Dan Bukankah Sahabat Dan Nabi Kalau Kita Hitung Pada Awal-awal Da'wah Jumlahnya Sangat Sedikit Dengan Orang-orang Yang Menentang Da'wah Tetapi Kebenaran Ada Di Pihak Nabi Dan Para Sahabat Karena Mereka Mengikuti Petunjuk Pedoman Dari Al-Quran Dan Nabi Sallallahu A'li Wasallam Sehingga Mereka Tetap Istiqomah Oleh Karena Itu Sahabat Kuyanggir Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Ini Perlu Kita Renungkan Juga Bahwa Sesuatu Yang Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kembalikan Kepada Naracana Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu A'li Wasallam Apabila Itu Diperintahkan Maka Itulah Perkara Yang Baik Kalau Itu Dilarang Maka Itu Perkara Yang Buruk Jadi Jangan Melihat Kepada Banyaknya Orang Melakukan Itu Lalu Kita Ikut Juga Karena Ini Orangnya Banyak Dilakukan Oleh Orang Ya Mungkin Ini Baik Tidak Begitu Juga Dilakukan Sedikit Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Baik Itu Menunjukkan Tidak Baik Kumpaman Ini Kaidahnya Bukan Banyak Sedikitnya Tadi Tetapi Tepat Atau Tidaknya Perkara Itu Sesuai Dengan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Sahabatku Yang Gerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Bagaimana Contoh Yang Ketiga Ini Juga Bisa Memberikan Kepada Kita Penjelasan Untuk Mengikuti Perkara Yang Baik Ini Adalah Lihat Renungkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Akidah Keyakinan Jalan Dalam Islam Itu Satu Lurus Berpedoman Kepada Allah Subhanahu Wa Rasul Kemudian Penjelasannya Satu Yang Banyak Cabang Cabang Kesesatan Kita Bisa Merenungi Dalam Hal Ini Jadi Jangan Terpengaruh Nanti Dengan Banyak Jumlah Dan Bahwa Aku Yang Diperintahkan Ini Kata Nabi Yang Diperintahkan Aku Ini Adalah Jalanku Yang Lurus Maka Ikutilah Dan Janganlah Kamu Jalan 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 Yang Mencerai Berikan Kamu Dari Jalannya Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wattah Lihat Kaedah Ini Juga Memberikan Kepada Kita Penegasan Ya Jangan Sampai Kita Terpengaruh Dengan Perkara Yang Banyak Karena Hidayah Itu Satu Nah Lihat Jalan Kata Nabi Diabadikan Dalam Al-Quran Bahwa Jalanku Adalah Ini Tunjuk Bahkan Dalam Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Sallam Yang Diruatkan Para Sahabat Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Membuat Garis Satu Lurus Dan Menyebutkan Ayat Ini Jadi Inilah Jalanku Kemudian Nabi Juga Membuat Garis Kiri Kanan Dengan Banyak Dan Ini Adalah Subul Lihat Ini Menunjukkan Apa Yang Banyak Jalan Seperti Ini Juga Bukan Patokan Bahwa Yang Banyak Itu Adalah Baik Buktinya Dalam Hadis Ini Jalan Yang Lurus Itu Kan Satu Sementara Yang Banyak Yang Lainnya Itu Adalah Jalan Kesesatan Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaklah Terdapat Kelejatan Dalam Sesuatu Yang Buruk Melainkan Dalam Sesuatu Yang Baik Terdapat Kelejatan Yang Semisal Darinya Ditambah Rasa Aman Maksudnya Apa Ketika Seseorang Melakukan Apa Namanya Perbuatan Yang Buruk Ada Orang Orang Yang Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Diharamkan Mendengar Musik Kemudian Meminum Khamar Melakukan Perjinaan Mungkin Mereka Menikmati Kesesaat Ya kan Menikmati Tetapi Ketika Orang Melakukan Ketaatan Memilih Kebaikan Demi Allah Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Akan Mendapatkan Kenikmatan Yang Lebih Daripada Itu Bukankah Mendapatkan Ketenangan Jiwa Bagi Orang Orang Yang Melakukan Amal Soleh Sehingga Dia Dibukakan Pintu Hidayah Dalam Kehidupannya Sebagaimana Kaidah-kaidah Yang Lalu Kita Bahas Bagaimana Problema Kehidupan Itu Akan Terbuka Ketika Seorang Melakukan Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketakuan Ini Perkara Amal Perbuatan Yang Baik Ya Oleh karena Itu Sahabatki Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Kita Perlu Sabaran Berarti Dalam Menjalankan Aktifitas Aktifitas Kebaikan Dan Disini Karena Dalam Sebuah Hadis Yang Lain Juga Dikatakan Bahwa Perkara Perkara Surga Itu Ditutup Dengan Perkara Perkara Yang Makari Yang Kita Benci Bukankah Sholat Umpamanya Lima Waktu Itu Yang Harus Kita Lakukan Kemudian Kita Harus Melawan Hawa Nafsu Kita Sholat Subuh Waktu Yang Enak Untuk Tidur Kemudian Sholat Tuhur Waktu Yang Capek Lelah Kerja Kita Ikuti Petunjuk Kemudian Kita Punya Mujahadah Begitu Kan Maka Hal Itu Akan Mendapatkan Ketenangan Allah Subhanahu Wata Akan Balas Kehidupan Orang Tersebut Dengan Mujahadah Ketenangan Dalam Kehidupan Dunia Oleh Karena Itu Sahabat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata Orang Yang Berakal Ketika Dia Terbebas Dari Hawa Nafsunya Hatinya Penuh Dengan Ketakwaan Kemudian Dirasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dia akan Memilih Perkara Yang Baik Bahkan Jiwanya Akan Menolak Sesuatu Yang Yang Buruk Ya Walaupun Hal Itu Mengorbankan Kelejatan Dunia Sesaat Ya Sehingga Berakhirlah Seluruh Apa Namanya Kesenangan Kesenangan Dunia Dengan Cara Kita Kembali Kepada Kesenangan Yang Abadi Di akhirat Kelak Seraya Menghibur Diri Dengan Firman Allah Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kita Katakan Tadi Perkara Yang Buruk Itu Banyak Dan Banyak Juga Orang Yang Melakukan Keburukan Itu Dan Perkara Yang Baik Itu Juga Allah Akan Memberikan Perhala Yang Baik Oleh Karena Itu Kita Harus Berusaha Bersabar Diri Runingilah Firman Allah Ini Supaya Kita Bisa Istiqomah Untuk Bisa Menjalankan Kaidah Ini Katakanlah Kesenangan Di dunia Ini Hanyalah Sebentar Dan Akhirat Itu Lebih Baik Bagi Orang Yang Bertakwa Dan Kamu Tidak Akan Dianiaya Sedikitpun Sahabat Dengan Merenungi Ayat Ini Kita Bisa Mengamalkan Kaidah Ini Untuk Memilih Yang Baik Sahabat Mudah Mudah Kaidah Ini Bermanfaat Kepada Kehidupan Kita Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Kepada PEMERB DIN Bermanfaat Barbie O G,"Bermanfaat